Ya, kali ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan daerah aritematika Dengan cara yang sedikit berbeda Sudah sering saya bahas bahwa daerah aritematika yang paling-paling istimewa adalah daerah aritematika Daerah penjumlahan N bilangan asli pertama 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, sampai ditambah dengan N Yang sudah bisa dirumuskan yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2 Ini adalah daerah yang sangat-sangat penting Mungkin bagi yang belum mengetahui kenapa bisa rumusnya seperti ini Bisa dibuka di video-video saya yang lainnya Oke, kenapa ini sangat penting? Mari, kita bisa menggunakan perumusan N bilangan asli pertama ini Salah satunya yaitu untuk menyelesaikan daerah aritematika secara umum Mungkin sebagai contoh kita lihat daerah aritematika seperti berikut ini 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14, hingga ditambah 62 Apakah ini daerah aritematika? Mari kita periksa 2 ke 5, ditambah 3 5 ke 8, juga ditambah 3 8 ke 11, juga ditambah 3 Dan seterusnya juga ditambah 3 Karena penjumlahnya tetap Maka daerah ini, ya ini adalah daerah aritematika Mungkin kalau di buku-buku pelajaran sekolah Sudah sering, bahkan sudah dirumuskan ya Yaitu N per 2 dikali 2A plus N minus 1 kali B Tapi kali ini kita akan mencoba menjumlah Menjumlahkan daerah aritematika ini Dengan cara yang sedikit berbeda Yaitu memanfaatkan Rumus yang paling utama Maksudnya rumus yang paling istimewa Yaitu penjumlahan N bilangan asli pertama ini Mari kita lihat Pada daerah ini Bisa dikatakan bedanya adalah 3 Karena bedanya 3 Ide dasarnya adalah Seandainya Suku pertama ini adalah 3, bukanlah 2 Yaitu kita coba Untuk menjadikan suku pertama ini menjadi 3 Yaitu dengan Menggeser daerah ini Semuanya kita jumlahkan setiap suku-sukunya Kita jumlahkan 1 2 ditambah 1 Yaitu 3 5 ditambah 1 yaitu 6 8 ditambah 1 yaitu 9 11 ditambah 1 yaitu 12 Dan seterusnya Hingga 62 ditambah 1 yaitu 63 Karena tadi kita jumlahkan masing-masingnya Ditambah 1 Ditambah 1 Sampai ke 62 ini Tentu Hasil daerah ini Yang pertama Dengan daerah yang Kedua Pasti berbeda Tapi bagaimana Cara kita mengatasi Baik Sekarang kita lihat 3 ini Kalau kita lihat Daerah yang kedua ini Mempunyai pola yang Sangat teratur Yaitu 3 disini adalah 3 dikali 1 6 bisa kita nyatakan 3 dikali 2 9 bisa kita nyatakan 3 dikali 3 12 bisa kita nyatakan 3 dikali 4 Sampai 63 sendiri bisa kita nyatakan 3 dikali 21 Mari kita lihat Kesetimewannya 3 dikali 1 ini berarti Adalah suku pertama Suku kedua Suku ketiga Suku keempat Berarti 63 disini Bisa kita Sebut sebagai Suku kedua puluh satu Ini Sama dengan Kita menyatakan Bahwa 62 ini adalah Suku kedua puluh satu Baiklah Sekarang Agar hasil dari Daerah kedua ini Dengan daerah pertama Tetap sama Maka Dari jumlah Daerah kedua ini Harus kita kurangi Karena tadi kita Tambah satu Tambah satu Tambah satu Pada daerah pertama Untuk menghasilkan daerah kedua Maka Hasilnya harus kita kurangi Satu dikali Banyaknya Bilangan pada daerah Yaitu 21 Nah sekarang Kita lihat Disini Disini 3 tambah 6 Tambah 9 Tambah 12 Sampai tambah 63 Itu bisa kita Obam jadi 3 kali 1 Ditambah 3 kali 2 Ditambah 3 kali 3 Ditambah 3 kali 4 Hingga 3 Ditambah 21 Kalau kita keluarkan 3 nya Terbentuklah 3 dikali 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Hingga Ditambah 21 Dikurangi 1 kali 21 Yaitu 21 Sama dengan 3 Ini tadi Kita katakan Bahwa ini adalah Daerah paling istimewa Yaitu bisa kita Menumuskan jadi 21 dikali 22 Dibagi 2 Kita kurangi lagi 21 21 Dibagi 2 Adalah 11 Sehingga Dengan sifat distributif Lagi 21 Bisa kita keluarkan Dikali 3 Dikali 11 Dikurangi 1 Sama dengan 21 Dikali 32 Hasilnya Yaitu Sama dengan 672 Dikali